Ikh'a'uzubillahi minashaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salatu asyafil anbiya wal musalin, wa ala alihi wa sahbihi ya jiba'in. Allahumma waftar alayna hikmataka wa ansur alayna min huza' inilah matika ya rahmanirrahimin. Allahumma wa sallati wa sallati wa yasirli amri wa habatani lisali ya avatarul qawli ashraqkanurullah wa zahraraqalamallah wa syabata amallah wa nafayhkamullah tawakatu ala Allahi mashaAllah. La hawla wa la quwwata illa billahi na'lil azim amma ba'duh. Jadi kita nak isikan sedikit pengisian lah selepas terwajuh misalnya cuma teman kali ni tak ada prepare pun apa nama tu antara tajuk-tajuk kan selalu teman yang patut cadangnya nak sambung yang yang istilah tersauh tu kan ada banyak lagi tak urai jadi kita sentuh sikit dah tentang apa yang apa nama tu semasalah yang semasa kita sentuh sikit lah berkenaan dengan apa yang sampai pada negara kita kan banjirnya gambar apa besarnya kan dengan cuaca yang tak eloknya jadi apa yang teman lihat ada sesetengah lah bukan semua lah meletakkan bahawa oh ini ada mesin hub lah mesin pengolah cuaca lah jadi teman tengok ada sebahagian manusia yang percaya yang terima bulat-bulat jadi disini macam seolah-olah al-ta'ala tak tidak ada berkuasa jadi disini nampak sangat kemuqtazilahannya dah muqtazilah kan ke dan kaudiriah kan ke kata apa Allah tak berkuasa tak ambil campur ha jadi kita melihat itu antara intikat-intikat yang sesat jadi dari segi perjalanan al-ribillah dia sama sekali bercanggau dengan al-sunnah wajah ma'ah tentuan menyelami apa nama tu pelajaran sifat 20 usul tauhid kan bahkan sama sekali bertentangan kan dengan al-kidah al-sunnah wajah ma'ah sama ada al-asyariah dengan abu-ansu al-maturi dia jadi melihat tu manusia nyanyi ya Allah mutlak kekuasaan manusia tu kat atas apa yang berlaku dalam takbir takbir seharian manusia jadi apa kena macam ni kan itu macam ni itu macam ni bahkan dalam setiap pandangan mata batin seorang al-ribillah setitik sarah yang berlaku di atas dunia ni adalah kemuliaan mutlak milik Allah SWT hatta daun yang jatuh tu Allah SWT azali dia angin nak bertiup belah mana Allah SWT jadi kita melihat itu tak sesuai jadi tuan-tuan yang dah duduk jalan ni kalau terpandang apa namanya tu pengisian orang yang menceritakan ataupun mengawarkan kita tolak habis-habis salah kan maksud tu macam lah bahkan sekiranya tuan-tuan besok dah dah fasih zikir dalam suluk dah mahir dah dijazamkan kurang-kurangnya tawhid yang paling rendah ialah tawhidul bukanlah rendah maksudnya yang paling minimah adalah tawhidul af'an kan jadi melihat sesuatu itu adalah bekas perbuatan Allah kan hatta tuan-tuan punya amalan sendiri sama aku jadikan kamu dan apa yang kamu perbuatkan kan jadi kalau begitu dia mendidik tau mendidik maknanya kalau tuan dah rasa ni Allah yang adun kursan aku Allah yang dorong aku amalan aku jadi kita datang lah apa nama ni lah keikhlasan tawaduk tuan menyala je lah kan ini tak kadang-kadang tawaduk pun diselit terselit juga apa nama tu ujuk jadi hati-hati kadang-kadang kita tengok aku tawaduk ni Alhamdulillah tawaduk aku tawaduk halus mainan tu bukan tuan-tuan teman sendiri jadi bila kita kaji kat mana kelemah kat mana kita telit jadi oh kat sini jadi melihat bukan kita nak mengambil pulak sikap Jabariah tak juga kan Jabariah tu semua Allah semua Allah kan tak juga begitu cuma kita melihat perjalanan Al-Sunnah Wajamak tu berdasarkan sumber dia apa Rasulullah SAW kan jadi kalau kita lihat apa yang tu tawaduknya Rasulullah tu berapa originalnya tawaduk Rasulullah kan macam mana teman terdengar ustaz wadi dia cerita tentang dia cerita tentang penduduk ta'if mainai Rasulullah kan dia hurrah lebih melalak teman cuma faham surface dia kata sampai malaikat nak turun kan malaikat izinkan aku terbalik kan tapi Rasulullah dengan perasaan biarlah mereka kan maknanya sesuatu hari nanti akan lahir zuriat zuriat meneku daripada putu ta'if ni akan insan-insan manusia yang beriman yang sujud kepada Allah dan beriman kepada aku kan jadi Rasulullah nampak walaupun dia punya tu menacan zalim dia kan begitu ta'if tu tapi Rasulullah pandang positif daripada kalau kita Rasulullah kata dihapuskan yang sekarang ni tak adalah yang akan datang nanti kan tapi nama tu Rasulullah kata benih-benih zuriat mereka inilah akan melahirkan orang yang beriman yang berjuang di jalan aku tak jadi kita orang datang kalau ada power buantai kalau kita menteri tentu-tentu kena kutip kalau orang ni kan jadi beza dengan Rasulullah walaupun dia ada power power nama tu dengan keusahaan Allah juga dia boleh anytime kan jadi melihat Rasulullah berpandang positif dan dia punya tawaduknya tu cukup-cukup hakiki kan macam kita mungkin kita rasa aku tak mampu kan cuma kalau kita dalam tawaduk pun ada selik lagi wujud aku nak maturiak halus kan jadi dalam perjalanan kita ni macam suluk juga macam tuan-tuan apa yang dah ambil seluruh daripada Nur daripada Zulmat daripada Nur kalau daripada Nur Nur dia naik lagi tingkatan yang tinggi Nur dia masih berubah berubah contoh-tuan iman contoh waktu umur 15 mungkin tak sama dengan dia meningkat meningkat kefahaman tuan-tuan tak marifat mungkin umur 20 berbeza dengan tuan-tuan kata umur 28 berbeza sama dengan teman kan waktu mula suluk waktu mula berlajar dengan tuan-tuan musik teman marifat teman macam ini beza semakin meningkat meningkat itu sebab disebut umur itu dalam satu apa nama itu kata-kata bersahabat umur itu modal kan menainkan sikit naik modal jadi itu sebab kita tak boleh nak apa nama itu nak petikalkan orang yang terjadi menjebak dengan kesilapan kata-kata kesilapan orang itu mungkin kita dah lalui dulu kan ini pula kita nak apa nama tu nak membahan dia mengecam dia kan ada satu hadith menyebut sekiranya kita mengecam seseorang ataupun membuka aib dia akan dosanya tentu dia dosa mencuri kita kita boleh heboh orang Allah tak akan matikan kita akan masuk dan dosa mencuri jadi jangan sedap sangat kita nak kecam orang kan itulah macam sekarang kan ada isu trending tuan-tuan tahu kan sikat tengah semua semua benda yang pada orang tu dia up aduh memang gayat sekadar kita apa nama tu sinis untuk masyarakat supaya sedarkan benda-benda tu berlaku takpelah bukan nak sampai apa nama tu bodi dia tu habis semua kita all out kan takut satu hari kita pula kena macam tu kan jangan sedap sangat dia curang dia apa kan apa yang ada kita mampu doa dia pun satu hari dia akan sedar dia sendiri Allah bagi hidayah kan kita tahu apa nama keadaan iman dia lima tahun akan datang kita tahu mungkin sekarang dia terjebak mungkin lima tahun dia akan datang dia berbeza kan dia terbeza orang yang hari belah ni dia cukup berhati-hati dia kalau boleh mungkin terasa masih lagi cuba sikit-sikit kalau dia apa nama tu dia khusyuk solat pun dia bersyukur pada Allah ok satu hari nanti Allah akan khusyuk dia lagi lebih lagi kan kalau dia khusyuk dia tak ada timbul tak kabur dia rujuk dia orang lain tak lakak dia masih lagi main rumah kalau dapat macam tu tuan-tuan rendamkan benda tu itu ursat Allah pada aku jawab masih jawab pada penyakit rumah tu Allah akan didik aku lagi sampai kemuncak yang tersebut kemuncak makrifat kemuncak selu'at tu kembali kepada Allah macam disebab sakarat tu sakarat tu maknanya kemabukan kalau kita nak cerita pasal sakarat orang akan nampak sakarat kemabuk tu satu benda yang perkara yang sakit yang seksa tuan-tuan dalam tawajuh pun sakarat dia kemabukan kalau tu mabuk dalam tawajuh meletuplah apa benda pun tuan-tuan tak peduli kan tapi kita nak dapat peringkat itu kan ini nyamuk ada jadi kita nak dapat kefahaman keyakinan macam tu kan kita ni bukan lagi kefahaman sahaja orang akademik boleh dapat keyakinan 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 kita pacat dengan kayu itu kayu itu kita besar tak kira loibah datang apa tuan-tuan pegang pada kayu tu tu dah katakan keyakinan berbeza dengan fikrah kefahaman kefahaman masih boleh diolak-alikkan kalau orang hujah sikit dah out keyakinan tak keyakinan untuk orang hujah ke mana pun tapi tu penyaksian keyakinan berdasarkan penyaksian itu ada keteri-keteri dia kan jatuh-tuan faham ilmu yakin aina yakin hakku yakin kamar yakin sama juga alam alam diri kan alam jasmania alam 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 malakut alam jabarut alam lahut tingkatan-tingkatan kan itu semua tu para alim ulama sofin nak melekatkan faham kenapa macam tu pasal dia orang dah alami bila dah dah alami dia orang nakal 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 dalam kitab tuan-tuan kalau kita tengok Abu Asyad Asyari tuan-tuan ingat dia dapat pemahaman tentang pecahan sifat-sifat Allah tu dia reka dia perhayatan dia sebenarnya dia pun ada amalan dia dia bila dapat tu perkataan ilham tu dia berbincang dengan bersama para alim alim tafsir kan jadi dia memang mengasahkan pula bukan dia reka-reka jadi bila dia melihat apa pengkajian dari segi sifat-sifat betuhanan tu soheh dan mutabarah baru umum ada apa nama tu jumhur ulama menerima pula bukan dia suka-suka hati reka benda tu dah kalau kita tengok kamu fasil kamu tasil maknanya Allah tu tidak berjuzuk tidak berbilang tidak berjihad dia bila bawa balik dalam tuan-tuan punya kita akan dapat bahawa pengkajian sifat ketuhanan adalah sama macam juga tuan-tuan tuan-tuan bawa ukuf dalam ukuf kenyataan Laisa Kamisri Syai'u Wasami'u Basir mana bersalahan Allah tu dengan segala sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat dalam hukum saya dapat melihat perkara tersebut benar kan dalam hukum zikirullah kita dalam dalam contoh dalam itu dalam hukum dalam dalam sifat-sifat sifat wujud tu wujud tu yang tuan-tuan sifat wujud tu kan Allah Allah waktu kita mengisbabkan Allah nyata sifat wujud tu jadi kenapa ada kaum setengah yang bijak pandai kata ini pasal-pasal Yunani pasal-pasal Jepun apa segala sifat 20 tu sesat macam mana kita nak kata sesat memang rapi memang teman kalau jumpa orang tu walaupun internet terasa nak bengang kan nak marah ish padahal teman tengkir seseorang gerak teman nak hujan lagi dia pun main cakap dia sedangkan kita duduk dalam jalan ni kita kata penyaksian kita tidak bertaklit atas kitab semata-mata bukan taklit kepada ustaz semata-mata bukan taklit kepada ulama semata-mata bahkan kita melihat pemahaman kita berdasarkan keyakinan yang mutlak kan Allah yang mendorong memberikan madat dan waridat kepada kita kan dalam jalan ni lah itulah maklum kawan-kawan dia ingat sawajun ni biasa rumah lepas-lepas maya Allah balik ingat kita sekadar nak nyanyi-nyanyi kan kita kata zikir-zikir rata-rata cakap kawan kawan-kawan kawan-kawan sekampung kawan-kawan family jalan ni bukan sekadar kita nak zikir nak menungkan bilangan nak memberikan gambaran pada hati tentang apa yang terkandung kalau kurang ada hadis dan melihat kenyataan dia apa nama penyaksian dia dengan mata hati yang sungguh-sungguh supaya kita tak buta besok-akhirat besok kan bahkan kata bukan mereka itu buta mati di dunia bahkan mereka buta mati di dalam hatinya buta mata di dunia buta hati dunia dan buta hati pula di akhirat lagi teruk kan kurang-kurang yang mata hati cerah kita nak tahu besok waktu kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan kita dalam keadaan merenuh ruh untuk kembali kan korang kita memanglah sunnah Rasulullah menyebut kita kena menterkinkan sahabat-sahabat apa-apa apa-apa semua tapi tuan-tuan tuan-tuan harap ke orang sekadar nak melisikkan kalimah tahlif kalimah syahadah pada tuan nak harap pada lima tak kan itu sunnah Rasulullah menyebut kita kena bantu kan dia bantu tetapi waktu kita sakarat kita tak ada bantuan orang kalau dia dengarkan pun tak apalah dia mencukupkan syarat tapi batin kita kena awal-awal lagi didik dengan kalimah syahadah kalimah zikir supaya mudah kita menuju kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tak sihat pesan untuk tolong tahlif aku setelah dia berpadam dulu tak ada masyiat contohlah anak ada mak tak apalah maknanya cita-cita anak bantu mak bagus tapi bila kita didik hati kita dengan amalan tapi insyaAllah bagaimana ibu bapa yang mungkin kita tak ada dalam dia ada mengaji dia ada sesuatu sunat itu pun sama mendorong membentuk hati dia kembali ingat Allah mudah cuma jalan kita ni antara silibus macam tu tu je kita tak letak sup sungai kumpulan-kumpulan makrifat lah ni tak sampai lagi yang teruk kita nak macam nak benar memperleki jalan kita tak perleki orang jumpa orang berminat kita cerita ni je serta dan tak bonah kita nak memandang lekeh orang lain buat orang lain cuma kalau dia bercanggah daripada Allah kita bengang itulah kan yang mana dah ulama' jumhur ulama' mutabara mutawatif yang sahih dia tukar sana tukar sini macam nak mendakyah kita kita tentang itu je lah sekadar kaul yang berbeza fit apa semua tu berbeza pandangan sikit banyak agak dia tak suka kita pun pinggirlah kan kalau dia cerita pasal benda yang agak nak menyebabkan panas dia cerita pasal benda lain kan dia bisa rapah ke kuda belang apa ke takde bergadu jadi itulah mudah cara kita ni mudah jadi bila kita menjanakan dalam yang sentuh tadi dari segi ujian kita kan bagi orang Arabillah dia melihat bahawa ujian sampai tu sebenarnya anugerah kita pada untuk jalan kita menyubuhkan iman dalam Quran bersebut kan jangan kamu mengaku beriman melainkan kamu setelah kami uji kan maknanya bila kita uji Allah nak mensahirkan iman kita itu je Allah nak mensahirkan iman kita nak mengabrik iman kita kan bagi orang yang dah ada syahadah dah beriman dah mengaku Islam bagi yang bukan itu-itu kita tak campur kan dia akan terima benda itu dengan satu bentuk yang menyebabkan hilang emosi emosi dia kan hilang pertimbangan kan kalau iman secara fitrahnya secara fitrahnya dia steady tenang dulu dia tarik apa nama kongkong tarik apa kan bagi bodi dia stabil kan dia menghadapi suasana itu dengan 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 jalan apa nama itu dengan Nur Zikirullah itu minimum baru dia boleh nampak tak hidup faham kan bila Nur Zikirullah tak ada orang-orang tu kata orang-orang tu orang-orang tu orang-orang tu orang-orang tu sebenarnya nak bawa Zikirullah je orang-orang kita kan dalam filem apa mucap waktu dia kelangkabut semua kan jadi itulah waktu kita tu kita dah ada ketenangan kita melihat pebatap Allah baru dia datang dia punya jalan-jalan ke lapangan Al-Basid tu tadi lapar baru kita sikit-sikit ambil step kan macam teman dulu ini berbeza tak tahulah kan macam teman dulu dapat nak pergi ke operasen major operasen teman jadi satu bentuk kelakar tuan jadikan teman macam teman nak buat syuting teman teman kata aku ni nak drama buat filem ni apa nama tu ambulans aku masuk itu teman gelok sesorang halnya itu adalah major operasen datang 50-50 kan sekarang tunjang lah teman boleh gelok sesorang kaki-kaki kaki-kaki Kak Ju dah risau dah macam-macam teman suka hati itu datang sendiri teman punya dua suka nak buat lawak apa-apa itu tak tahulah kan mungkin tak suka ambil serius sangat sampai kan benda yang serius pun dalam konteks melibatkan nyawa hidup dah mati teman gelok macam atas stretcher tu atas stretcher tu membuat orang-orang aku syuting ni aku duduk macam ni ini macam drama aduh ingat-ingat macam tu lah jadi itulah mungkin Allah didik macam tu pada teman sebab kita dah ada kidney failure darah tak cantik jalan jadi mungkin mungkin tetap berbeza pula kan masing-masing Allah bentukkan perjalanan hidup kita kan acuan hidup kita jadi keadaan kita dah sebagai taskirah pengisian kan jadi ada berapa minit ni mungkin ada nak bertanya tu ada nak tanya sebab ada tajuk di luar yang cakap ni kan ya ya sila sila bagaimana manusia tu buat untuk membahas Tuhan walaupun dia berjaya buat itu Tuhan nak tunjuk kepada dia orang yang sesat atau tak sesat jadi walaupun dia berjaya berjaya arah hujan tentu kembesan tapi itu sebenarnya kembesan yang kita nampak ya bukan mengetik kita ni ha mutlak kita mahu tauhid lah pada padam tadi hidup nyala tak 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 lah ter materi raca tu tak tak pun lah hijab ada rakam hijab ada rakam mana iya 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 ada rakam jadi tu lah keadaan dia memang jadi tu dah kata kita cakap kita nak isbatkan la ilaha illallah kan la menafikan illallah isbat itu orang yang biasa dia umumnya dia nampak begitu sedangkan makna wiyah di sebalik tu apakah amaliyah perbuatan yang mendorong kepada menegakkan la ilaha illallah tu betulah lah kita sebut la illallah asyad tapi bila datang yang benda macam ni yang cuba mahu tawhid dah dia tak nampak itu kontrak Allah subhanahu ta'ala jadi dah situ dah menunjukkan nilai-nilai tahlil yang disebut tak ada tersebutan dalam solat jadi dua solat dia tak ada itu kata islam tu taklah meliputi seluruh hidup dia dah habis di situ dah menunjukkan satu kekurangan lah kan tapi tak apalah mungkin iman dia cakap tu macam mana dia kata kan tapi dalam konteks kita berda'wah kita kena terangkan kena terangkan kena terangkan macam juga apa beza hub dengan kita makan nasi nasi yang menyebabkan motorak kenyang terangkan sama mesin kan sebab dia melibatkan alam kedat kediri yang besar dia punya makro kita rasa hebat dah kan itu itu lagi ada nak kita sembang tanya ya ya jangan tumpah nampak lah maknanya walaupun ada orang sebut sebagai apa nama tu kifarah tu memang lah memang nyatalah apabila sesuatu maksiat tu dah terlampau dah mengantasi nilai-nilai kejenihan ibadat kejenihan hati penduduk di situ maksiat tu lebih kata orang dia punya dia kata orang kata kepekatan teman sebab ni bahasa kepekatan dia lebih tinggi daripada kepekatan orang buat amal jadi Allah nak tunjukkan dia punya bentuk kemurkaan bentuk kemurkaan dia umpah kata tu cuci tu betul lah tak misalnya ada istilah fik kita nak cuci dosa tapi bagi orang yang menerima tu nanti kalau dia tidak ada kesadaran dia tidak ada membawa kepada orang Islam kita tahu lah orang kafir lah orang Islam dia dia menerima dengan hampur apa semua dia menerima kadang-kadang dia akan beritikai apa Allah ni bukan nak tolong apa semua aku dalam miskin lah dia dia tidak ada memberi apa-apa kesan lah peningkatan iman dia kan dia nampak kesusahan apa nama waktu dia mencuci rumah dia merampui kata orang kuala merampui bengang kan bengang 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 tak kisah dia tak duduk jalan-jalan hari belah dia kira tolak tepi lah orang-orang dia mahu solat tak payah pergi masjid mahu solat di rumah tu kan mahu ingat akan kematian dia tak ada besok tak buat Allah jadikan apa nama tu aku harap ada yang lagi lain nak nanya dia kita memulai banjir besok aku harap api pula Allah akan perintah ke tanah api air angin tanah gempa bumi besok dekat tanah habis aku harap datang dalam bentuk tanah gempa bumi habis semula kita tengok palu ini baru ayol tapi ada orang kata orang beriman pun kena sebahagiannya kena lah tapi cuma kalau kita orang yang terhak kita selalu berhajat daripada dia insyaAllah tak kena lah tak kena lah mungkin sebahagian kena tu pun sebab mungkin pelajaran Allah nak ambil sebab Allah nak ambil dia kan pun kat situ ada bela juga kan emang nampak begitulah kalau kepekatan emang siap benda-belebi kepekatan cahaya kepada orang ambil iman tu kita siap sedia macam emang tegur emang kata dalam jadilah kita penongkat kan penongkat bala dari tu penongkat maknanya waktu kita beramal tu kita kita istighfar tu istighfar yang karifah dalam sebut kita jangan ingat istighfar dia seorang sebenarnya teman pernah dapatkan teman lah teman istighfar astaghfirullah maksud teman ni macam tuan-tuan tapi waktu suduk teman rujut kepada tuan guru tuan musyik teman tuan kata tuan saya ni istighfar saya tak rasa istighfar untuk seseorang merujuk tuan guru ni saya rasa tak istighfar untuk semua kariah-kariah kat sini termasuk orang jemaah ni tapi kenapa macam tu saya tak pernah pun dapat kitab macam tu teman lurus kan report ni kena lurus jangan tipu-tipu nak kena lancong-lancong saya rasa saya istighfar untuk orang semua keliling ni lah taklah saya minta ampun untuk nilmu sekali betul ke tuan macam tu eh teman-tipu cakap betul mampu itu salah boleh itu lah report saya dalam cakap tentuan dalam report jangan cakap betul ke tuan betul ke tuan jangan salah teman cakap itu-gitulah tuan saya punya nantijah tu tuan musyik gelap kamu ambil bila ilmu ni ilmu masuk datang berbaikah kan tahun 33 dia cakap kamu ni macam dapatan si nua tu pada nua tu ambil tahun 60an sama dengan nua betul dia kata kita katanya bila dalam jalan ini istighfar kamu kamu seperti kita seperti doa rasul kepada umat dia nabi masuk jakim letang pula seolah-olah rasul memohon ampun kepada umat dia begitu keadaan dia tapi karya dia sekadar kita keluarga kita kan macam teman itulah mata pelajaran teman bawa jadi bila kita duduk istighfar ni bukan soal dosa tak ampun soal rahmat tu setiap berkekalan daripada kita orang bawa karya senang orang pergi makan orang kena ragu tak ada kena ragu contohlah kan ada kita tengah bawa karya orang karya 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 rahmat berkekalan daripada kita orang lain gaji 1000 sengah tak cukup kita 1000 tengah cukup sampai cukup bulan begitu keadaannya itu bila tuan-tuan balik berkekalan berbuat sifat di rumah berkekalan letak wajuh maksud hatam tawajuh itu maknanya kita penutup kembali tawajuh yang buat di rumah sepuluh sekali kita buat sini secara berjemaah itulah keadaan dia punya sama besok bersuluk besok duduk bersuluk ada tugasan ada apa hijab mungkin akan terbukur yang rahsia-rahsia ketuhanan yang lain lain kan yang tuan-tuan tak jangka kan ni yang tuan-tuan kawan sahabat kita yang yang tak jangka punya tu tak jangka tapi itulah rezeki dia masing-masing punya habuan berpotensial madat dan waridah masing-masing ada rezeki dah menunggu dah kan azali je kan tapi dengan syarat kita duduk menekuni syariat itu satu kita tak boleh meminggirkan syariat menekuni sungguh-sungguh lah belajar fit belajar fit salat-salat jemaah puasa biasa lah semua di sebalik itu kan syariat tarikat hakikat marifat akan menelusuri di sebalik itu syariat di sebalik apa tarikat dia apa dah habis apa menelusuri tarikat apa di sebalik itu hakikat pula jalan menelus menyelam dalam hakikat di sebalik itu apa pula marifat jadi benda itu rotation sampai kita kembali kepada Allah subhanahu ta'ala macam orang teman kan arwah dia marifat dia tak umur 30 lah model dia kan model dia umur 30 teman tengok apa dia dia tanya apa dia teman baru jadi khaifah dia ada cuba tanya satu soalan berkenaan dengan marakabah teman tengok waktu itu dia macam ini jadi rezeki dia itu umur 30 punya perjalanan hati dalam marifat dia dah dibawa Allah ambil di sana dia menerima sekadar apa yang dia dapat jazam di atas dunia di kan masing-masing jazam sebenarnya dia orang tahu dia pun dah meninggal cuma bagi orang iman dia tahu tetapi dia tidak bantukan orang itu satu benda menyempitkan pasal apa Alam Barzal macam teman cerita teman dalam Facebook kan daripada satu titik dia macam cone kembang kembang dia akan kembang kembang makin lama makin menuju akhirat dia mungkin duduk dalam kembang besar daripada dunia tadi dunia daripada tiket dia dia kembang besar besar dia melihat kita kecil sempit oili duduk tempat kecil sempit aku leger sikit dia sampai sampai cuma bezanya dia dalam orang beriman dia dia sayang kawan ibu bapa sahabat adik-beradik dia mendoa agar kita dapat berjumpa besok sebab kita tahu kita akan menuju juga tempat yang sama dia akan menadah-nadah doa bila dia sampai bila sampai macam kita kita sampai tempat senang berhormat dengan kawan bila dia sampai tunggu itu sama keadaan cuma yang yang taburnya orang nampak kematian itu duduk duduk bawah papan duduk sempit sempit ada kelosa phobia yang tak boleh dalam sempit tengok orang kita tak tengok lemah aku macam mana teman tak ada kelosa phobia teman hypobia hypobia baru ni nak pergi kemana pergi ke jajah kan tak jok dah booking itu homestay naik tengah sembilan teman tengok veranda tu teman pegang dinding tak tengah 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 teman cukup takut teman phobia tinggi high phobia tengah 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 Maha bagi orang beriman kan, dia melihat Alam Barzah tu satu keluasan, bukan yang tu jasad disimpan tu Macam teman lah umur teman tu kata 2, 3, apa nama tu, bila tengok orang ke bumi kan Dengan kawan teman sekali lah, kawan teman sahabu dia macam mana berkuap Macam mana dah lemah dah, dia anggap orang mati tu hidup lagi lemah Kalau hidup lah yang cerita kan, teman ada kawan tu mana pergi Kadang kita teringat kawan-kawan lama, mana hala, kawan gelap umur form 2, form 3 Dia tak ada kadang teringat, nak juga mengajak benda ni kan Tapi tak ada orang zeki Ada satu teman, tahun 94 lah setahun lepas belajar Saya rasa kawan tu macam nak tahu lah apa pelajar kat jahadun tu, apa jahadun Seorang lah kan Dia pun arwah Allah Al-Aldin dengan dia Ada lagi kawan teman tu, jumpa lah kat kedai Al-Aldin yang minta teman cakap sebab dia arwah sebab dia tahu teman boleh bercakap yang kawan tu nak tanya kan dia kata teman tak banyak nak uran bila dia cakap dia semua kata tak ada rezeki dekat 3 jam lah habis bahawa pergi lati tarik lah tak ada pun tak berminat pun teman dah cerita macam ni dia tak tahu besok insyaAllah nanti aku dah berapa tahun selalu melompat sekarang itulah kata tak ada rezeki tu dia jadi macam apa benda dia lihat benda dia takut kawan-kawan sekelas pun sekolah-sekolah itulah kan tak ada kehendak iradah hidayah Allah pun itulah jalan lah jadi dah cukup banyak jadi insyaAllah siapa yang rakam tu oh ijab online ingat ijab dia jadi host tak boleh jadi sekiranya tak ada pertanyaan kita akan penutup tutup majlis ni dengan terima kasih selamat menikmati amin selamat menikmati